Dan ternyata pada akhirnya yang penting harus kita sadari adalah bahwa ketika kita mati berarti selesai Kita seorang manusia meninggal maka terputuslah segala amannya kecuali tiga yang masih terbawa Pahalanya yaitu sodak ojar yang ilmu bermanfaat dan anak-anak yang soleh itu yang bisa mengalir Walhasil bahwa nanti yang bisa kita bawa adalah hanyalah amal perbuatan kita Ada pun nanti apa yang kita rasakan kaya para sakit-sakitnya lalu di alam kubur itu nanti apakah kita ketemu dengan malaikat muka dan nakir Apakah ditanya manro buka, waman nabi yuka, waman imam buka, waman akita buka dan sebagainya Itu antara umat islam juga masih menjadi perdebatan antara yang percaya dan tidak Sebab kalau kita lihat di Al-Quran sendiri Bagaimana kita meninggal dunia dan nanti di hari kiamat kita dibangunkan Dinyatakan dalam surat Surat Yasin Ketika nanti di akhirat kita dibangunkan sehingga kiamat Kita akan mengatakan begini Itu informasi dari Al-Quran seperti itu Mereka mengatakan Orang-orang matik itu tidak dibangkitkan di hari kemudian Mengatakan Anduhai siapa kegerangan yang membangunkan kami sedang enak-enaknya tidur seperti ini Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Betulkan apa yang dikatakan Bahwa kiamat itu ada Dari sini kita bisa mengerti Jadi status mereka menunggu hari kiamat itu Apakah ada dalam sekisah kubur Ataukah statusnya seperti ditidurkan Sehingga mereka terbangun Seperti ditanyakan Berapa lama kau tinggal dunia Kayaknya baru sehari dua hari saja Begitu singkatnya waktu yang mereka rasakan Jadi akhirnya dari informasi ini Bukan kata saya Al-Quran mengatakan Mereka statusnya sama dengan orang yang tertidur Terima kasih ya kita aja kira-kira Baik demikian Mas Hamdan dari Sulawesi Barat Untuk hal yang sudah disampaikan ke Buya Berikutnya kita kembali Oh ke Pak Tato Karno dulu sekarang ini Tadi terputus namanya Silahkan Pak Tato Mudah-mudahan tidak terputus ya Ini masih penasaran Suaranya masih diterima ya Kang Apkar Iya mudah-mudahan tidak ada gangguan Silahkan Ini tadi sinyal ya Berkaitan dengan PPKM Berkaitan dengan kecemasan Pematian Baru-baru ini ada banyak kecemasan Menimpa para ibu-ibu Kang Apkar Gara-gara suaminya dilarang bekerja di luar rumah Bayangkan itu Kerja sehari-hari dia memang buruh harian Kalau berangkat dari rumah dapat uang Tiba-tiba dilarang berangkat dari rumah Apa yang terjadi kecemasan bertambah Pengeluaran pembiayaan hidup bertambah Misalnya biasa menggunakan sampo sebulan sekali Di tiap hari menggunakan sampo istrinya Kasian Masuk angin gara-gara mandi keramas Itu Giliran diperiksa di puskesmas Suaminya negatif Malah istrinya yang Positif Ini kaitannya dengan PPKM Jadi Mudah-mudahan wabah Corona ini cepat sirna dari dunia ini Supaya aktivitas kembali suami Dengan pekerjaan di luarnya bisa berjalan dengan baik Pun Saya tertarik dengan Mbak Sarah tadi Cornelia Gata Karena itu idola saya sebelum Beliau main film Sidul Sepat main film Lupus Beliau begitu piawe Dan sangat enerjik Kalau boleh saya menyebutnya The best actress Karena Bagian dari aktingnya yang luar biasa Apalagi membawakan gelombang cinta malam ini Penuh perasaan Dengan segala ekspresi Sehingga Seolah-olah Cerita itu Milik cerita Mbak Sarah Itu sekilas yang akan Mudah-mudahan saja Ada manfaatnya buat kita semua Dan minta doanya agar PPKM segera berlalu Dan Covid Sirna dari bumi Indonesia Amin Amin Itu keapkah Ya terima kasih Pak Toto Untuk beberapa hal yang sudah disampaikan Berkait dengan PPKM Dan juga Mbak Sarah Malam hari ini Masih ada yang ngeraisen malam hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya